Sebuah gudang yang dijadikan markas pesta ganja di Desa Wonotoro, Kejabatan Sukapura, Jawa Timur, digerebek unit reskrim Polsek Sukapura. Pengerebekan terjadi pada Jumat 31 Desember 2021 lalu, sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Atas kejadian ini, polisi mengamankan 10 warga Kabupaten Propolinggo beserta barang bukti berupa 17 pohon ganja berusia 2 bulan. Digutip dari surya.co.id, pada Senin 3 Januari 2022, Kanit Reskrim Polsek Sukapura, Bribka Indra Sena, mengkonfirmasi insiden tersebut. Ia mengatakan pengungkapan tindak pidana menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tanaman ganja bermula dari laporan warga. Selain itu, polisi mengamankan 9 orang lain yang seluruhnya warga Kecamatan Sukapura. Diketahui mereka terdiri dari Riko Widi Biantoro, 26 tahun, warga Dusun Wonosari. Kemudian, Sulianto, 29 tahun, warga Dusun Comoro Lawang. Dan Yogaditya Brahma Andrian, 27 tahun, warga Dusun Kerajaan. Tak hanya itu, Suliantoko, 21 tahun, warga Dusun Mojosari. Serta Anggadwi Prasetyo, 21 tahun, warga Dusun Kerajaan. Kemudian, Suntoro Adiwibowo, 32 tahun, warga Dusun Wonotoro, turut diamankan. Sementara itu, disusul Deferi Bambang Utomo, 21 tahun, warga Dusun Mojosari. Dan Adiwilan Krisnyoyogi, 24 tahun, warga Dusun Wonotoro. Disebutkannya lagi, Hari Sulaksono, 36 tahun, warga Dusun Wonosari. Tak luput dari pengamanan polisi. Dijelaskan olehnya, barang bukti lain yang diamankan, yakni 22 bibit ganja di pot kecil dan 4 poket ganja. Selain itu, 3 linting ganja siap pakai dan 1 poket ganja kering juga disita polisi. Atas kasus tersebut, 10 orang itu disangkakan pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Sampai saat ini, kasus tersebut juga telah dilimpahkan ke Satres Narkoba Polres Probolinggo untuk dilakukan proses lebih lanjut. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!